Pekan Raya Jakarta yang diadakan selama sebulan lebih. Pengunjungnya tak pernah sepi, karena ajang ini merupakan bagian dari peringatan hari ulang tahun Jakarta. Di sini pengunjung dapat menikmati beragam pertunjukan seperti bazar, pameran, dan yang paling favorit adalah Aneka Kulina Rekas Jakarta yang berjejer di sudut lapangan. Sejarah Pekan Raya Jakarta atau disingkat PRJ bermula diadakan sejak tanggal 5 Juni hingga 20 Juli tahun 1968. Sebelumnya, nama PRJ disebut dengan inisial Ejaan Lama yaitu DF atau Jakarta Fair. Kemudian berubah nama kini menjadi Pekan Raya Jakarta. Sebagai ide gagasan pasar malam terbesar di Jakarta, ajang ini diprakarsai oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri atau KADIM yaitu Syam Syudin Mangan. Dan diresmikan oleh Presiden Soeharto di lapangan Monumen Nasional, dan kini ajang festival PRJ rutin diadakan setiap tahun di Kemayoran. Setiap rayaan PRJ diadakan, banyak lompok pedagang jajanan jalanan legendaris berkumpul di sana. Seperti pedagang krak telur misalnya, kita tak perlu takut kehabisan. Karena di setiap sudut jalan, pedagang krak telur pikul berkumpul dan berjejer, berjualan di pangkalan luar arena festival maupun di dalam kawasan PRJ. Taukah apa yang membuat krak telur jajanan khas Jakarta ini unik? Jajanan tradisional yang satu ini sudah ada sejak tahun 1970-an dan merupakan makanan asli Betawi yang dimasak menggunakan arang dan tungku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!